Halo guys dan teman-teman, kita ketemu lagi kali ini kita akan mencoba bagaimana menggambar atau membuat shading pada hidung manusia dengan tampak depan ya, perspektif dia tampak depan kemudian cahayanya juga frontal dari depan kita coba buat dulu gambar hidung tampak samping seperti ini salah satu prinsip pencahayaan yang paling penting adalah semakin tegak lurus cahaya jatuh pada sebuah permukaan maka dia paling terang ketika cahaya tampak depan seperti ini, maka bagian disini adalah paling tegak lurus maka dia sangat terang selain itu kita juga ketemu di sekitar disini, ya dia tegak lurus maka dia terang kemudian ada yang mengalami kemiringan, disini kita melihat ada kemiringan seperti ini, maka dia akan lebih gelap ya kemudian di bagian sini juga ada kemiringan yang lebih miring lagi, maka dia lebih gelap lagi dan seterusnya lalu kita coba lihat bagaimana penampang dia jika dilihat dari atas kita lihat dulu ketika kita tampak disini, maka dari atas perkiraan kira-kira bentuknya akan seperti ini ya maka disini yang tegak lurus maka lebih terang, disini lebih gelap sampingnya kemudian penampang lagi disini perkiraan bentuknya akan seperti ini tampak atasnya ya, maka disini tegak lurus maka lebih terang disini ada kemiringan, cahaya maka lebih gelap ya kemudian disini ketika kemiringannya berkurang maka menjadi terang lagi lalu terakhir yang disini perkiraan dia memiliki bentuk seperti ini maka sama seperti tadi di ujung ini paling frontal tegak lurus maka dia lebih terang disampingnya lebih gelap ada pengurangan kemiringan bisa jadi lebih terang sedikit kemudian lebih gelap lah oke itu perencanaannya kemudian kita buat sketsa hidung tampak depannya nah sebenarnya disini kita tidak ada garis ya tapi ini hanya sketsa kita buat garis bantu seperti ini kemudian disini kira-kira ada lubang hidung ya disini cukup hidungnya bentuknya beda-beda nanti teman-teman bisa mencoba bervariasi bentuk ya kita bisa tarik garis tengah disini untuk melihat apakah dia simetris cukupnya simetris atau tidak kalau mau teman-teman bisa tambahkan sedikit ya oke ini adalah sketsanya oke kemudian kita siapkan warna tengah warna gelap dan warna terang ya seperti biasa saya lebih suka membuat layer warna tengah lebih dahulu dan itu saya gunakan opacity 90% agar sketsanya tidak tertutup total jadi masih terlihat ada sketsa ya teman-teman boleh menggunakan dengan cara yang lain tidak masalah nah kemudian kita tadi sesuai dengan perencanaan bagian yang mana yang terang lebih terang dan lebih gelap ya kita coba bagian yang lebih gelap lebih dahulu disini mungkin opacity nya kita kurangi menjadi 15% ya kita tadi sudah rencanakan ketika tampak menampak atas maka bagian sisi hidung disini maka tampak lebih gelap seperti ini ya kemudian disini juga di bagian sini ketika dirasakan terlalu keras maka kita bisa kurangi opacity nya lagi ya bisa menjadi 5% misalnya oke kita perkasih brush nya kita bisa naikkan opacity ketika kita tadi sudah melihat ya ada beberapa bagian yang sangat miring jatuhnya cahaya sehingga lebih gelap misalnya disini dan disini nah kemudian kita tadi tahu bahwa di ujung hidung ini karena sangat tegak lurus jatuhnya maka dia lebih terang lagi ya apalagi dia tampak atas pun juga tegak lurus dua kali dia tegak lurus jatuh cahaya kita bisa atur lagi kita bisa atur lagi disini kita berikan cahaya lebih terang kemudian tadi kita lihat tampak atas tidak lurus juga disini sedikit lebih terang walaupun tidak seterang yang di ujung karena di ujung sini karena di ujung sini dia terkena dua kali jatuh cahaya lebih terang ketika kita analisis ya kemudian disini juga ada yang lebih terang sedikit lagi yang tegak lurus juga ya kemudian sedikit melebar disini nah di bagian bawah disini ini juga kita bisa lihat ya dia tegak lurus sedikit kalau kita mau lanjutkan kira-kira seperti ini kita udah dapatkan shading yang basic ya dan kemudian kita bisa perhalus dengan satu layer di atas dengan brush yang lebih opacity nya lebih rendah dan lapisan-lapisan yang lebih banyak ya mungkin kita percepat saja oke demikian untuk video kali ini terima kasih sudah menonton sampai bertemu di video berikutnya terima kasih sudah menonton sampai bertemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton!